Kenaikan telur berdampak pada harga sejumlah produk olahan yang menggunakan bahan dasar telur. Hal tersebut diakui sejumlah pengusaha industri kecil yang menggunakan telur dalam produksinya. Seperti yang dirasakan salah seorang pembuat kue bolu, Irawan. Dalam sehari produksi, Irawan biasa menghabiskan 8-10 rak telur ayam. Mahalnya harga telur memaksa ia menaikkan harga kue bolu yang diproduksinya untuk menghindari kerugian. Berbeda dengan Irawan, salah seorang penjual nasi kuning Mujahadah mengakui tidak menaikkan harga nasi kuning yang ia jual. Dirinya pun masih menjual barang dagangannya dengan harga normal. Mujahadah menambahkan dirinya terus memantau harga telur di pasaran. Apabila harga masih mengalami peningkatan, tidak menutup kemungkinan Mujahadah juga akan menaikkan harga jual dagangannya.